Intro Pengelima TNI doa bersama Habib Luksi di Pekalogan Perwira polisi gardungan ditangkap Sejumlah lomba digelar untuk kreativitas orang tua dan anak Intro Halo selamat pagi sodara kopas Pekalangan hadir kembali dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalangan maupun sekitarnya Ya sodara sejumlah informasi kriminal juga akan kami hadirkan di Kompas Pekalangan edisi hari ini Saya Manisa Putri inilah Kompas Pekalangan selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya Intro Yara sodara pengelima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi Pekalangan Jumat Siang Pengelima menatangi pengajian yang digelar oleh Habib Lutfi bin Yahya yang dihadiri ribuan orang Dalam pesan khusus pengelima TNI ingin masyarakat tidak pecahapal apalagi moncolang pemilu Ribuan warga menatangi pengajian keliwanan yang digelar oleh Habib Lutfi bin Yahya di Kota Pekalangan Hadir dalam kesempatan itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama-sama Jemaah melakukan doa bersama selama kurang lebih 15 menit Dalam ceramanya, Habib Lutfi menginginkan masyarakat tidak gampang terpecah belah Apalagi menjelang pemilu presiden 2019 Masyarakat diminta tidak termakan berita bohong dan goyah Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Sementara Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonan Kavaleri Dhani Wardana menjelaskan Pesan khusus dari Panglima TNI adalah Kegiatan ini merupakan doa bersama agar pemilu berjalan dengan damai Namun kehadiran Panglima TNI di Pekalangan merupakan undangan dari Habib Lutfi Pesan khusus ya, intinya kita berdoa bersama Untuk wilayah Jawa Tengah khususnya dan perluminya Indonesia aman kondisif Jadi kita tadi Habib Lutfi sudah mendoakan Semoga ke depan lebih kondisif, lebih aman dan berkendali Khususnya untuk menghadapi versi Setiap pindah Pak Panglima yang sudah berdoa bersama Tidak ada, hanya sudah berdoa bersama saja Beliau memenuhi indangan Habib Lutfi Dalam acara ini, Panglima TNI Marsikal Hadi Jahyanto Tidak berkenaan memberikan statement kepada Awakpedia Panglima juga tidak memberikan sambutan maupun pidato kepada ribuan jamaah yang hadir Rihmawan, Kopas TV, Pekalangan Kesaudara tiket kereta api lebaran sudah bisa dipesan sejak 25 Februari lalu PT KAI Daup 4 Semarang mengantisipasi lonjakan penumpang Berupa penambahan kereta dan peningkatan optimalisasi database sistem tiketing Dipandingkan hari biasa Diharapkan para pemudik lebaran yang tinggal dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik Kalender Nasional Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 5 dan 6 Juni 2019 PT KAI menerapkan penjualan tiket 90 hari sebelum keberangkatan Atau mulai 25 Februari, pukul 12 dini hari KAI mulai melakukan penjualan tiket keberangkatan lebaran pada 26 Mei 2019 Selama lebaran, KAI Daup 4 Semarang mengoperasikan 56 KA reguler dan 11 KA tambahan Dengan total 67 kereta api Atau mengalami kenaikan sebanyak 1% Perawal Februari ini, tiket kereta api mengalami kenaikan drastis Seperti kereta api jarak jauh, tujuan Surabaya, Jakarta, Blitar, Kereta Api Berantas, Kereta Jaya, dan Matar Maja Sudah terjual di atas 80% untuk kereta ekonomi Sedangkan kereta lainnya masih di bawah 18% Untuk tiket masa angkutan lebaran mulai tanggal 26 Mei, perjalanan tanggal 26 Mei Memang sudah terjual Khususnya kereta api-kereta api kelas ekonomi Yang sampai saat ini Mengalami Lonjakan pembelian dari penumpang itu begitu banyak Untuk kereta api jarak jauh ekonomi Seperti Berantas maupun Matar Maja Itu sampai saat ini Untuk keberangkatan tanggal 26 Mei, 27 Mei Itu penjualannya sudah mencapai di atas 80% Penjualan tiket kereta api dapat dibesan melalui KAI Akses Atau situs resmi yang sudah bekerja sama dengan PT KAI Dalam penjualan tiket Masyarakat ingin bawa untuk merencanakan perjalanan Dan pembelian tiket jauh-jauh hari Cahaya Anindita, Kompas TV, Semarang Ya baik saudara kita beralih ke informasi lainnya Seorang karyawan PT Parkland World Indonesia atau PWI Jepara Tewas saat hendak memotong drum bekas Korban mengalami luka serius di bagian kepala Sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan Abdul Wahab warga Serpong, Tangerang Selatan Yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan bagian Engineering Workshop PT Parkland World Indonesia atau PWI Jepara Kami sebagi, tewas setelah terkenal ledakan Dari drum bekas yang hendak dipotongnya Saat kejadian, korban sedang memotong drum bekas Dengan menggunakan alat las Ada empat drum yang akan dipotong Drum pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa Namun pada drum ketiga Ternyata meledak mengenai korban Hingga akhirnya tewas Korban mengalami luka parah di bagian kepala Sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan Menurut Kapolsek Mayong Mengatakan akibat kecelakaan kerja ini Satu orang korban meninggal dunia Karena terkenal ledakan yang terjadi pada sebuah drum Yang dipotong oleh korban Pihaknya menduga di dalam drum terdapat cairan Namun belum diketahui jenisnya Untuk korban meninggal Dan kecerahan kerja ini ditimbulkan Karena mungkin karena kelak-kelak Dalam bekerja atau bagaimana Jelas di tempat kerja Ada pengelasan dan ada drum Yang isinya masih kita adalami lagi Tentang korban berapa Pak? Untuk korban sementara Alhamdulillah satu Yang bernama Abdul Wahad Hingga saat ini pihak Reskrim Polres Jepara Pasti menyelidiki kasus tersebut Dan setelah dibersihkan dan disolatkan Jenasa korban Langsung dibawa ke kampung kalamanya Di Madion, Jawa Timur Untuk dibakamkan Untuk Anda yang berada di Pekalangan dan sekitarnya Kini kami hadirkan Jadwal Salat Selengkapnya Ya saudara tipu sejumlah orang Perbira gadungan ditangkap Nantikan informasi selengkapnya Saya Pariwara berikut ini Terima kasih kerana menonton!